Gak tau sekali. Bagaimana kau bisa tahan dengan ini? Bagus. Sekarang kau mirip dengan kakekku. Sebenarnya, Eng sudah berusia 112 tahun. Ayo cepat jalan, anak-anak pemalas. Ada kota yang menunggu kita. Kalian pasti menyukai Omasu. Orang-orang di sini paling ramah di dunia. Kubis-kubis busuk? Sayuran macam apa menurut kamu ini? Kubis-kubisku! Tetaplah tersenyum. Mau apa kau? Urusanku adalah urusanku. Anak muda jadi bukan urusanmu. Aku bisa membuatmu jadi orang yang tidak berdaya dan mengejang. Tenang, Pak Tua. Tenang. Sebutkan namamu. Siapa? Namaku Bonzu Pipin Paddleb Psycho Palace. Ketiga. Dan ini cucu-cucuku. Hai. Namaku Jun Pipin Paddleb Psycho Palace. Kau sepertinya harus bertanggung jawab, Nona. Jauhkan kakekmu itu dari masalah. Selamat menikmati kota Omasu. Pasti. Tunggu sebentar. Kau pria yang kuat. Tunjukkan rasa hormatmu pada orang tua dan bawakan tas kakekmu itu. Ide yang bagus. Ini sistem pengantaran Omasu. Bermil-mil semua barang dikirim. Pengendali tanah mempersiapkan semua paket. Dan gravitasi menurunkan mereka. Berarti kita bisa kirim surat tepat pada waktunya. Memang mereka selalu tepat waktu. Tapi temanku Bumi menemukan cara yang bagus untuk semua ini. Lihat sekelilingmu. Apa yang kau lihat? Sistem pengiriman surat. Dibalik semua yang kau lihat. Kau harus membuka pikiranmu untuk semua kemungkinan. Sistem pengiriman paket. Seluncur terbesar di dunia. Bumi, kau benar-benar jenius. Sekali seluncur saja, baru kita ke kutub utara. Aku janji. Kelihatannya awalnya menyenangkan. Tapi setelah naik ke atas, aku perlu kembali. Terima kasih. Akim, ku percepat! Masukan, kalian akan segera ikut berperang. Dan sangat penting bagi kalian untuk waspada terhadap apapun. Eng, lakukan sesuatu. Gunakan kekuatanmu. Ya, ide bagus. Itu akan membuat kita berjalan lebih cepat. Terima kasih. Kubis-kubisku, aduh hancur semua.